Intro Selamat malam Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa Bapak di dalam surga bersyukur berterima kasih kami kepadamu Atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini Dan pada saat ini Tuhan kami akan belajar akan kebenaran firmanmu Pakailah hambamu yang lemah dan terbatas ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin Baik Bapak Ibu mari kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur nomor 27 Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 Kita akan membuka dan membaca di ayatnya yang pertama Demikian bunyinya Dari Daud Tuhan adalah terangku dan keselamatanku Kepada siapakah aku harus takut Tuhan adalah benteng hidupku Terhadap siapakah aku harus gemetar Nah malam hari ini tema kita yaitu dia perlindunganku Di antara kita manusia tak seorang pun tahu perihal tentang hari esok Karena itu sangat jelas dalam Amsal pasal 27 ayat 1 katakan Janganlah menguji diri karena esok hari Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu Manusia hanya bisa meramal, merancang, dan membuat perkiraan-perkiraan Tapi hanya Tuhanlah yang tahu pasti Karena di dalam Amsal pasal 19 ayat 21 katakan Banyaklah rancangan di hati manusia Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana Marilah jalani hidup ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan Kita tahu bahwa hidup penuh tantangan Ujian dan ketidakmengertian kita akan masa depan Sehingga banyak orang menempuh segala cara Untuk mencoba melihat masa depannya dengan bertanya kepada orang pintar Paranormal dan lain sebagainya Dengan harapan beroleh kekuatan, perlindungan, dan jaminan Inilah tipe-tipe orang yang kurang atau yang tidak mempercayai hidupnya Inilah tipe-tipe orang yang tidak mempercayai akan kuasa Tuhan dalam hidupnya Ia khawatir akan hidupnya Ia khawatir akan masa depannya Ia lebih mempercayai akan dunia Bukan ia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan Namun sebagai orang percaya Kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga Melindungi dan menyertai kita Jelas dalam Mazmur 27 Daud menyatakan bahwa ada banyak tantangan yang datang dari mana saja Yang mungkin terjadi dalam kehidupan orang percaya Dan tantangan itu yang pertama Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang kedua yaitu Tantangan itu bisa datang dari orang-orang di sekitar kita Yang ingin menjatuhkan kita Yang ingin melihat kegagalan dan kehancuran kita Selanjutnya lagi dalam ayatnya yang ketiga Tantangan datang dari persoalan yang sedang terjadi dan yang kita alami Dalam ayat yang ke-10 Tantangan itu datang ketika kita ditinggal oleh orang-orang terdekat Dan orang-orang yang kita kasihi Selanjutnya tantangan datang dari orang-orang yang iri, dengki Yang berusaha memfitnah kita Itu di dalam ayatnya yang ke-12 Nah Bapak ibu sekalian Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi semua hal ini Yaitu hanya dengan cara Dengan satu cara Kita tetap percaya kepada Tuhan Dan terus bertekun dalam mencari dia Amsal pasal 8 ayat 17 Aku mengasihi orang yang mengasihi aku Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku Bapak ibu yang dikasihi Tuhan Yang terutama sekali dalam hidup ini adalah kita harus tetap menjaga hidup kita Supaya tidak menyimpang dari jalan-jalan yang dikehendaki oleh Tuhan Hidup dalam ketaatan adalah kunci untuk beroleh perlindungan dari Tuhan Sebab engkau lah yang memberkati orang benar Ya Tuhan Engkau memegari dia dengan anugerahmu Seperti perisai Ini terdapat di dalam emazmur nomor 5 ayat 13 Semakin kita mendekat kepada Tuhan Semakin kita beroleh kekuatan Dan mampu tegak berdiri di atas persoalan Karena dia adalah perlindungan kita Mari bawalah hidupmu Bersandarlah Bernaunglah Dan berlindung hanya kepadanya Karena hanya bersama dengan dia Kita aman Tenteram dan damai Dalam sukacita Perlindungan yang daripada Tuhan Amin Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Bersyukur kami Tuhan Untuk kebenaran firmanmu Yang mengingatkan kami Bahwa hanya engkau lah yang menjadi perlindungan kami Bahwa hanya engkau lah yang menjadi perisai kami Dunia tidak menjanjikan Perlindungan yang seperti Yang Tuhan janjikan dalam hidup kami Teruslah engkau menjadi perlindungan kami Satu-satunya ya Allahku Tetapkanlah dan tegukanlah iman Percaya kami kepadamu Hidupkanlah setiap firman yang sudah kami dengar Bahkan yang sudah ditaburkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Atas kebenaran firman ini Amin Terima kasih telah menonton